Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas 7B SMP Regina Paci, Surakarta. Pada hari ini, kami akan menampilkan vlog dan podcast yang berjudul Bersatu dalam Perbedaan, kolaborasi dari MAPEL IPA, PPKN, dan Agama. Halo, saya Andra, nomor absen 23. Saya Ciswa dari kelas 7B nomor absen 13 dan kelompok 4. Saya Pemian nomor absen 2. Kami Ciswa dari kelas 7B nomor absen 15. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari beribu-ribu pulau dengan 34 provinsi, yang memiliki berbagai keragaman yang menyebabkan perbedaan. Keragaman tersebut dalam hal suku bangsa, agama, ras, keyakinan, ideologi, politik, sebuah budaya, dan ekonomi. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami, diri sendiri, dan masyarakat. Empat, keadaan transportasi, dan lima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Secara umum, keberagaman disebabkan oleh beberapa hal berikut. Satu, letak strategis wilayah Indonesia. Dua, kondisi negara kepulauan. Tiga, kondisi alam. Kondisi alam kita yang berbeda-beda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa-rawa, dan lain-lain. Tentunya kita memiliki keuntungan dan kerugian yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Misalnya saja wilayah dataran tinggi dan pegunungan yang dapat menghasilkan tanaman sayur-sayuran yang segar dan udaranya yang sejuk. Namun, di sisi lain, mereka juga terkena imbas dari bencana alam seperti tanah longsor, kempah bumi, dan gunung meletus. Gitu juga masyarakat dataran rendah yang dapat menghasilkan seperti ikan ikanan atau keolahan laut segar lainnya. Namun, mereka juga terkena imbas dari tsunami dan banjir. Kita berada pada pertemuan antara sirkomit di Terania. Yang merupakan serangkaian sambungan dari jalur penggunungan laut tengah, yaitu Afrika Utara, Sepanyol, penggunungan Alpen, penggunungan Apelina, dan semenanjung bahkan yang membentang ke Himalaya, Myanmar, Malaysia, sampai ke Indonesia dengan Siskom Pasifik, pembentang dari Andes di Amerika Selatan ke Gunungan Rogi di Amerika Utara, kemudian bergeser ke Pulauan Aulut dan Jepang Filipina, kemudian Sulawesi Utara, Maluku, Halmahera, Papua, dan sampai ke Selandia Baru. Akibat Indonesia dilalui jalur penggunungan sirkom Mediterania dan sirkom Pasifik adalah banyaknya gunung api yang aktif, tanah yang super, banyak jenis laut, banyak jenis tambang, dan sering terjadi gempa. Bencana alam sering terjadi di Indonesia, misalnya, yang terjadi tanggal 26 Desember 2004, pernah terjadi tsunami di Aceh setinggi 35 cm, menyapu sepanjang pesisir barat Sumatera, bahkan juga menjangkau daratan Sri Lanka dan semenanjung India. Selain itu juga sering terjadi bencana guna gunung meletus seperti anak gunung Rakatau di Selat Jumlah, gunung merapi di Jawa Tengah, gunung sinapun di Sumatera, gunung merapi di Indonesia masih bisa sewaktu-waktu menukmati. Belum lagi curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan banjir di mana-mana. Tanah lawasat yang juga menyebabkan berbagai kerugian, baik jiwa maupun material. Menghadapi bencana tersebut, bagai kesatuan bangsa Indonesia kita harus harus membantu satu sama lain yang terkena bencana. Tersebut dengan tulus dan ikhlas, membagikan donati, atau membagikan obat-obatan, pakaian layak pakai dan lain-lain, tanpa harus membedakan suku, ras, dan agama. Kita semua harus bergotong royong, lalu membawa mengantisipasi bagai bencana yang akan terjadi di Indonesia. Melisir, jadinya korban jiwa, dan lain-lain. Semangat gotong royong sebenarnya sudah dimiliki dari zaman tahun ini, semakin membangun tali persatuan dan persaudaraan bersama. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video kami. Semoga Tuhan yang mahasiswa memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video kami.